Dan Sadil Ramdhani lagi-lagi menjadi sorotan usai mencetak gol Ciamik. Gol tersebut menyelamatkan timnya dari kekalahan. Sadil dipercaya turun sebagai starter saat Sadil Ramdhani menghadapi Kuala Lumpur City FC. Di lanjutan ajang Malaysia Super League. Laga yang digelar di stadion Likas itu berlangsung seru. Seakan membalas kekalahan tim perwakilan asal Indonesia di ajang AFC Cup yakni PSM Makassar. Membuat Sadil pada perandingan itu saat terasukan roh yang haus gol. Sadil menyelamatkan muka klub usir dengan bebas yang di menit akhir pertandingan mampu melesat ke dalam jalan laman. Pada menit ke-83, salah satu pemain belakang Kuala Lumpur melakukan tekel terhadap belandang Sabah Gary Stephen Robert. Slasit pun meniupulit tanda tenangan bebas untuk Sabah. Sadil menjadi salah satu dari dua pemain yang mengambil anjang-anjang melakukan sepakan bebas. Setelah wasit meniupulit tanda abad dan melepas tembakan bebas, Sadil maju mendekati bola. Anjang-anjang pendek Sadil yang diikuti sepakan kaki kiri membuat bola melesat masuk ke jalan Kuala Lumpur yang dikawal keeper asal Filipina Kevin Ray Mendoza. Goal tersebut merupakan yang ketiga dicetak Sadil di Liga Super Malaysia musim ini. Sebelumnya, Sadil membobol gawang Selangor Gapetaling Jaya FC. Sadil menjadi penyelamat Sabah FC yang sebelumnya tertinggal 1-2. Kedua kesebelasan berbagi poin. Sabah kini tetap menutupi peringkat kedua dengan 35 poin dari 17 lagak. Atau terpaut 5 poin dari Johor Darultak Zim yang baru bermain 15 kali. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu. Tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.